Pendaftaran tahap 2 kios di pasar Bloge Tanah Abang sudah ditutup. Mereka yang tidak mendapatkan kios kecewa dan menduga calo dan petugas bermain dalam pendaftaran kios tersebut. Ratusan pedagang yang antri sejak pagi di kantor kecamatan Tanah Abang untuk mendapatkan kios akhirnya pulang dengan tangan kosong. Kios yang mereka idam-idamkan sudah tak bersisa. Dan mereka kecewa dan menduga ada petugas dan calo yang bermain. Pendaftaran ulang tahap kedua Rabu pagi diadakan di kantor kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tempat pendaftaran yang semula di pasar Bloge dipindah karena membeludaknya pedagang. Pendaftaran ulang dibuka mulai 21 sampai 23 Agustus mendatang. Krecuhan sempat terjadi ketika sebagian dari pedagang yang mengaku sudah mendaftar ditolak dan tidak bisa mendaftar. Masa saya tercoret karena disitu pedagang makanan yang dibawa itu penuh. Ini pengakuan disitu yang diporbolehkan adalah dagangan pakaian. Pakaian, baik pakaian anak sekolah dan lain-lain. Minta tolong ya sama Bapak Jokowi. Kasian anak saya kan sudah dagang di sana, di Tanah Abang maksudnya. Biar dapat lagi deh ditolongin lah. Minta tolong sama Bapak Jokowi. Pedagang juga merasa ditipu karena informasi yang mereka terima, mereka yang belum mendaftar masih bisa mengajukan pendaftaran baru. Pak Jokowi, tolong yang belum dapat tempat, tolong di ini lagi gitu. Biar saya bisa dagang lagi gitu. Pendaftaran ulang ini hanya bagi pedagang yang sudah mendaftar pada 16 Juli hingga 2 Agustus lalu. Pedagang yang namanya sudah terdaftar akan diverifikasi petugas. Setelah verifikasi, pedagang yang lolos akan mengikuti pengundian kios pada 28 Agustus mendatang. Jumlah kuota yang tersisa untuk tahap 2 hanya 367 kios saja. 55 kios diantaranya untuk pedagang daging dan ikan. David Rizal dan Akemona melaporkan dari Jakarta.